yo guys kembali lagi bersama gua Shichan Saemon ya guys terima kasih sudah mampir lagi ke channel gua dan langsung aja ya kita lihat guys tadaaaan ya guys ini adalah ruangan gaming room gua sekaligus kamar gua ya karena kalian bisa lihat sendiri ya itu itu kamar gua ya itu rancang gua ya guys ya dan disini lah guys selama gua mulai bermain mulai ber-youtube dia ya gua mulai dari sini guys dari awalnya dari sini ya kalian bisa lihat sendiri ya Nah oke gua akan mulai satu persatu ya dari apa namanya masuk dari kamar ruangan gua dari ini adalah ini pintu ya dari belakang gua di pintu ini pintu oke dan disini nih disini ya guys nah ini bisa kalian lihat ya guys ini adalah apa namanya headset gua ya ini headset gua oke headset gua gua kalau mau main gua tinggal ambil yang biasa gua pakai kan guys nah inilah kaset PS nih yang mau gua jual nih nah ini apa namanya kaset PS nya itu belum laku-laku dan langsung aja ya kita mulai lagi ya nah ini kalau ini 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 apa namanya nih ini chargeran gua nih handphone ya kalau ini yang gede ini ampere ini ampere nih ini tuh 2 ampere kalau nggak salah jadi kan handphone gua 5000 mAh nih yang Zenfone Max Pro ya jadi gua sengaja beli yang buat ini terus yang charger ORI nya itu gua taruh di test gua jadi kalau gua kemana-mana gua harus selalu bawa chargeran itu guys dan kalau yang ini nih yang kecil ini ini awalnya kecil nih kayak misalnya mau ngecas stick PS atau ini sekarang gua pakai nih headsetnya headset bluetooth gitu ya Nah itu gua pakai ini kecil-kecil nggak boleh gede-gede takutnya rusak jadi ini kok ini nggak tahu berapa ampere yang mungkin 0,5 atau berapa kok kurang tahu juga pokoknya kecil lah karena nih bawaan dari si headset ini dia memang kecil ini jadi gua pakai buat yang cas-cas barang-barang yang kecil-kecil gitu ya so langsung lagi ke sini ya guys nah ini tuh apa bisa kalian lihat ya di sini ada buku-buku ada ada ini baju sama selana nah ini biasa gue taruh sini aja nih kalau baju yang udah di eh cuci sama orang tua gua gua sengaja kalau sini jadi gua biar langsung gampang ambil ya sebetulnya ada nih lemari ya kan tuh memang ini eh bukan lemari laci sorry nih laci cuma gua nggak eh gua utamakan ini buat yang ini aja apa namanya yang jarang dipakai kalau yang buat sering pakai gua taruh sini sengaja jadi biar langsung tinggal ambil habis-habis mandi langsung kita bak bak udah kalau cowok mau maunya begitu guys nah disini bisa kalian lihat ya ada ada kertas angin ada lampu meja belajar ini sebenernya bekas buku-buku ini ini bukan punya gua bukan punya adek gua jadi sebenernya kamar adek gua dulunya cuman misalnya adek gua kuliah nggak di sini dia di depok jadi dia nggak pakai kamar ini gua yang pakai guys ya so langsung lanjut lagi ya guys ke apa namanya bagian yang selanjutnya nih nah disini ada ini apa namanya PS ya guys ini ada VR ini VR nya guys ini bisa kalian lihat ya abis ini stick-stick nya ya ada stick-stick nya tuh guys tuh ya kan 1 2 terus ini ada ininya nih buat VR nya ini guys yang ini ya ini sengaja gua habis gua apa apa sih namanya nih gua rapi-rapihin kabelnya nggak gua pasang karena abis gua main gua suka main di luar kalau Beat Saber nggak bisa di ruangan seperti ini guys kalian bisa lihat ya guys ya kalau misalnya di ruangan seperti ini kecil seperti ini ya nggak bisa buat main Beat Saber makanya gua suka taruh di ruangan luar gitu di ruangan luar yang ruangan buat nonton jadinya nonton keluarga maksud gua jadi gua sekarang suka pindah-pindah gitu kalau PS sama ini ya makanya ini gua gua nggak colok-colokin nih ya lihat ya guys bisa kalian lihat guys ini semua nggak gua colok-colokin tuh PS nggak colok kan tuh kalau gua mau pakai baru gua colok lagi guys kalau misalnya nggak pakai pindahin biar gampang aja lah intinya lah gitu dan lanjut lagi ini ada TV nya ya nah ini ada ini ada PS PS kamera ini ini kalau misalnya VR dia bacanya dari sini guys kayak yang warna-warni ini ya itu yang kalau kalian nonton video gua yang main Beat Saber nah warna-warni itu baca dari sini guys nah disini ada TV TV ya misalnya buat baca komen selama ini ya gua pakai ini guys nih TV ini guys yang berjasa nih selama ini ya yang buat buat gua bantu baca komen-komen kalian guys selama gua live streamnya lu selanjut lagi ke sini guys ya di sini tuh apa namanya ada mic ya ini mic2 ini BM800 software ya nah ini mic yang selama ini gua pakai tuh ini guys BM800 ya dan ini stand-nya guys waktu itu gua beli sepaket ya kalau nggak salah berapa ya hampir 300ribuan lah ya cuman ini udah 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 sengklek tuh ya udah udah nggak bener nih makanya posisi juga kurang bagus tuh jadi selama bisa gua pakai gua pakai dulu dah nanti kalau misalnya udah ada uang lagi ada rezeki lagi pasti gua nanti ganti guys biar lebih mantul lah ya terus ini ini adalah monitor gua guys nah ini monitor gua ya yang sampai yang sama ini gua pakai buat langsung main game atau nonton nah ini gas ya ini adalah monitornya sama ini nih ya dan disini ada stand monitor nah stand monitornya ini yang saya monitor ini biar gua bisa taruh barang-barang lagi guys hematnya nih ada stick tuh ya kan ada sticknya ada ada apa namanya sticknya dua tuh kalau gua ya gameser gue2nya gue merek gameser ini nggak di endorse ya cuma ngasih tau aja kalau gue pakai ini ya makanya merek gamesernya yang ini tuh tuh terus di sini ada kacamata gua yang biasa gua pakai ya gua taruh sini tuh guys dan sini ada Umaru-chan ya gua suka emang Umaru-chan ya sama adek gua juga suka terus di sini ada headset wireless headset wirelessnya nah ini Sony punya yang buat PS4 cuman apa namanya udah kurang bagus lihat ya kalau tok-kotok gitu jadi gua pakai paling kalau bisa lihat buat nonton film atau enggak main game yang enggak harus live stream gitu ya terus disini ada subwoofer nya speaker dua speaker Logitech ya yang biasa-biasa aja ya yang logitech apa gue juga lupa namanya ya nah ini speaker nya nih guys ini speaker nya terus ini ada ya kayak gini nah colokan-colokan USB terus ini ada lampu USB ya dari apa Xiaomi tuh ada tulisannya nih Xiaomi tuh Xiaomi ya kan nah ini gue pakai ya kalau keperluan aja gitu colok lampu gitu ya terusnya inilah apa namanya ini gua nih mousepad gua yang gue pakai Lexus Kevlar ya kalian bisa lihat sendiri ya cuman tulisannya kebalik ini ya ya mohon maaf ya guys ya kalau misalnya kurang bagus atau kurang detail tapi ya gua akan jelasin sebisa gua room tour ala-ala gua ya guys ala-ala chen7 ya dan ini adalah PC gua guys ya yang selama ini menemani gua buat live stream bikin video dan eh ya segala macam ya buat nonton buat apapun segala macam ya pokoknya ya guys ya dan inilah ya guys bisa kalian lihat sendiri di dalam ya itulah 1070Ti terus motherboardnya yang biasa Asrock terus ini ininya di air coolernya guys terus ini HSF itu di cool yang apa air gamax 300 kalau nggak salah ya terus pakai fan ini lampu hijau nih dari lampunya disini nih guys tuh dari fan tuh guys ya ini casingnya casing yang standar waktu itu berapa gua belum lupa ya budgetnya pokoknya yang standar lah 300ribuan aja lah nggak mahal-mahal punya gua mah ya semua beli ya dari hasil kerja aja ini ya ya kira-kira sih kayak gitu aja guys ya untuk peruntur ala-ala gua ya guys ya gua juga bingung mau ngapain lagi mau ngomong apa lagi ya sekiranya ya dan ini adalah green screen ya green screen gua ini ya nah green screen gua ini tuh model tarik nih guys tuh tuh ini ini bapak gua yang pasangin guys waktu itu gue tanya Pak gimana ya ini mau pasang ini kain gimana ya caranya ya Oh dibikinin sama bapak gua diakalin kayak gini kayak gini kayak jadi hordeng ya ini seperti ini nah kalau misalnya ditarik nih ya inilah kamar apa namanya ranjang gua ya guys nah ini kalian bisa lihat sendiri ya ini ranjang gua ya ini kalian jangan ketawa ya karena yang orang tua kalau gua yang beli ini gua pakai aja gua nggak masalah di sini ada foto ya udah seperti itu aja sih ya ini ada art copy atau ini headset gua headset yang bluetooth lagi bersamaan earphone earphone ya tuh earphone kalau misalnya gua pengen denger pakai earphone gua suka denger musik guys jadi kalau misalnya gua pengen pakai yang mana gua tinggal pakai aja gitu ya ya kira-kira seperti itu guys ya buat room tour ala-ala 107 eh apa namanya room tour ala-ala 107 terima kasih yang buat udah support se-selama ini sampai 1000 subscriber akhirnya gua 107 sampai juga 1000 subscriber dan bisa sampai di titik ini dan gua inilah janji kedua gua yang udah buat tepatin kepada kalian guys ya dan gua rasa cukup sampai di sini dulu untuk room tour ala-ala 107 mudah-mudahan 107 bisa apa namanya maju terus berkat dukungan kalian ya guys dan ya semoga 107 bisa maju terus berkat dukungan kalian ya guys terima kasih banyak selama ini dan tetap bisa menghibur kalian dan bermanfaat intinya dan terus jangan sampai gua toxic juga gua nggak mau sampai gua toxic ya guys ya dan kalian bantu ingetin aja guys kalau misalnya gua sampai toxic gitu ya guys ya karena gua nggak mau channel gua berkembang tapi karena toxic gitu ya gua nggak mau guys ikuti itu yaudah guys sampai di sini dulu untuk room tournya sekali lagi gua 107 mohon pamit sampai jumpa di next video or live stream and bye bye guys yuk ya